Ya pemirsa Gubernur Jambi Alharis mendukung komitmen Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID untuk menghidupkan kembali lembaga penyiaran publik lokal agar tetap eksis dan semakin berkembang pasca pandemi yang sudah membaik saat ini. Di balik sebuah kemajuan era teknologi yang cukup baik saat ini, melahirkan banyak persoalan baru. Perubahan zaman hari ini menjadi tantangan luar biasa yang harus disikapi dengan bijak bagi seluruh lembaga penyiaran untuk dapat berkembang dan berinovasi. Dalam hal ini, peran serta komitmen KPID sangat dibutuhkan untuk bagaimana membangkitkan kembali industri penyiaran lokal yang ada di daerah serta mendorong daripada keberadaan media-media penyiaran lokal di Jambi untuk bangkit pasca pandemi yang sudah mulai membaik. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Jambi Alharis pada saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi KPID Provinsi Jambi bersama dengan Dinas Kominpo Provinsi dan Kabupaten Kota dengan tema menghidupkan kembali lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL yang kini mati suri selasa 11 Oktober 2022 bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Gubernur Alharis menuturkan industri penyiaran lokal juga dihadapkan oleh situasi era teknologi informasi yang semakin cepat, bentuk kemajuan zaman khususnya era digital. Oleh karena itu, media-media layanan penyiaran lokal ini diharapkan dapat mengelola dengan baik serta memberikan informasi yang positif kepada masyarakat dan menciptakan pola-pola konten siarannya agar semakin menarik dalam menghadapi kemajuan teknologi zaman saat ini. Pandemi sudah mulai berakhir. Nah, ini kita mencoba bagaimana kita mencoba membangunkan lagi. Saya setuju dengan komitmen KPID. Ini kalau bisa pemerintah daerah memimbing mereka, mendorong mereka, bimbing lagi mereka untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka untuk bangkit sebagai lembaga-lembaga penyiaran publik yang diada di masyarakat. Ini saya kira, karena sudah mulai bagus sekarang ini, ekonomi sudah mulai cukup baik, respon pasar juga sudah positif, dan tinggal lagi memang bagaimana Pemda setempat mengawali ini, gitu. Karena tidak mungkin mereka bisa kuat berdiri tanpa dihukum, dibina oleh peminta daerah. Sampai jumpa di video selanjutnya.